kita langsung saja login dengan memasukkan username dan password username, kemudian password, sigin setelah berhasil login, kita akan dihadapkan dengan dashboard yang didalamnya terdapat 3 data yaitu data pesanan, data penjualan, serta data pengiriman kita langsung saja beralih ke menu master menu master terdapat 4 menu yaitu karyawan, pelanggan, merek, dan barang menu transaksi terdapat menu pesanan, menu faktur, surat jelan, invoice, detail pesanan, serta detail faktur kemudian laporan terdapat pemesanan dan penjualan kita klik menu master, klik menu karyawan berikut adalah tampilan dari menu karyawan terdapat nomor, nick, nama, nomor handphone, alamat, email, dan jabatan dari karyawan jika kita ingin menambahkan data karyawan, kita klik tambah karyawan kita masukkan nick karyawan contoh kemudian kita masukkan nama masukkan nama masukkan nama telpon kemudian alamat email karyawan dan jabatan karyawan dan jabatan karyawan kemudian set dan kita beralih ke menu pelanggan kita klik menu pelanggan berikut adalah tampilan dari data pelanggan yang di dalamnya terdapat kode toko, nama toko, alamat toko, nomor telpon, nama pemilik, email, nomor handphone, dan NPPP jika ingin menambahkan data pelanggan, kita klik tambah pelanggan kemudian masukkan kode pelanggan nama, contoh saja alamat toko nomor telpon nomor pemilik email nomor handphone dan NPPP kita strip saja kemudian klik simpan disini juga ada menu hapus klik menu hapus hapus